untuk takarannya teman-teman untuk polybag kecil kayak gini ya segini itu cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di Momomio Garden pastinya teman-teman ya kali ini saya akan memberikan tips bagi kalian ya teman-teman cara menggunakan air cucian beras teman-teman atau apa ya air cucian beras ya teman-teman ini agar tanaman kalian aman air cucian beras itu sebenarnya bagus sekali teman-teman digunakan untuk tanaman kita akan tetapi banyak sekali yang menggunakan air cucian beras itu tidak pada dasarnya yang tepat ya langsung saja saya akan mempraktekkan ya teman-teman cara menggunakan air cucian beras yang benar sehingga tanaman kalian itu akan subur dan pertumbuhannya itu juga meningkat teman-teman ya langsung saja saya akan langsung praktekkan ya teman-teman saksikan video saya ini baik teman-teman disini saya sudah mempunyai ini ya air cucian beras ya ini setengah setengah timba kayak gini ya teman-teman kesalahan yang pertama yang sering dilakukan orang-orang yaitu ini langsung digunakan teman-teman dan menurut saya itu salah banget karena apa karena kandungannya ini terlalu banyak jika diserap oleh tanaman kita jadi apa yang harus kita lakukan langkah yang kalian lakukan itu adalah memberi air satu banding satu teman-teman jika ini setengah timba kayak gini ya teman-teman ya jadi kalian harus memberi air setengahnya lagi jadi satu banding satu kita beri langsung ya teman-teman ya air bismillahirrohmanirrohim nah oke ini sudah teman-teman lihat ya ini sudah saya campur jadi ini aman digunakan oke baik ya teman-teman tadi sudah saya praktekan kita kasih air satu banding satu ya air larinya air lari atau air cucian berasnya itu satu dan air bersihnya itu juga satu itu untuk keamanan tanaman kita agar tidak overdosis teman-teman lalu yang kedua takaran teman-teman ya saya akan langsung aja takaran langsung aja kita praktekan ya baik teman-teman ini saya akan mempraktekan untuk takarannya teman-teman untuk polybag kecil kayak gini ya segini itu cukup 225 mili kayak gini teman-teman kita siram nah kayak gini nah untuk media yang lebih besar ini sekitar 400 teman-teman 400 mili nah gini teman-teman kita praktekan ke yang lain ya langsung saja ini tanamannya bagus-bagus sekali ini nakamadu kita langsung praktekan saja bismillahirrohmanirrohim nah ini 225 liter atau 200 mili ya liter teman-teman cukup segini teman-teman ya ini untuk penyiraman tanaman kita terus ada pertanyaan mas seminggu berapa kali oke seminggu jangan sering-sering ya teman-teman ya jangan sering-sering saya akan membalikan oke untuk penggunaannya jangan sering-sering teman-teman karena apa pertama bisa overdosis yang kedua karena ini ada sari patinya ya teman-teman pati apa ya pati beras ya teman-teman itu bisa menyimpulkan jamur juga itu jangan sampai yang kedua itu menimbulkan hama seperti semut teman-teman nanti dibuat sarang semut kalau sering-sering jadi satu minggu itu dua kali boleh boleh mas dua kali boleh satu minggu dua kali itu diperbolehkan asalkan apa tadi ya dicampur air satu badeng satu oke terus ada pertanyaan lagi eh mas bagus nggak oh sebenarnya bagus untuk pertumbuhan dan menyimpulkan tanaman teman-teman menasarkan kalian menggunakannya dengan yang efektif langsung saja saya lanjutkan ya teman-teman untuk siram menyiramnya langsung saja saya lanjutkan oh oke teman-teman untuk yang apa media lebih besar kayak gini ya ini sekitar 750 ml boleh teman-teman berarti tiga gelas kayak gini ya nih tiga gelas kayak gini itu diperbolehkan ini bagus juga kalau ini dua kita lihat besar kecilnya tanaman juga teman-teman kalau tanamannya besar itu bisa sekitar 400 ml kalau masih kecil kayak gini ini dua ratus dua puluh liter ya kayak gitu teman-teman silahkan yang mau bertanya-tanya silahkan saya akan menjawabnya juga ya terima kasih yang sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk cara penggunaan air lari ya teman-teman atau cucian beras begini teman-teman cukup 220 liter untuk satu tanaman terima kasih terima kasih